berbuat baiklah maka kebaikan akan datang padamu setiap hari bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai jumpa lagi dengan vlog Buwin vlog sehari-hari yang bikin senang hati sederaku semuanya beginilah keadaannya rumah Buwin ya dari pagi yang belum dibersihkan atau masih berantakan ini kali ini Buwin mau spill kegiatannya Buwin ya dari pagi pulang sekolah atau pulang mengajar sampai sore ketika Buwin menyiapkan berbuka puasa Oke Buwin pertama kali nih sebelumnya itu itu apa sih beli-beli banget ya Oke sebelum lanjut videonya jangan lupa sederaku semuanya yang baru join sama Buwin atau baru bertemu sama channelnya Buwin jangan lupa tekan tombol subscribe like and comment dan yang sudah dukung selalu selama ini sampai hari ini sampai detik ini Buwin ucapkan terima kasih banyak thank you so selamat semoga Allah membalas semua kebaikan sederaku semuanya dimanapun berada amin amin ya rober alamin ini Buwin lakukan kegiatan ya aku tadi waktu pulang sekolah aku belum ganti baju karena aku lihat rumah ini sangat-sangat Wow berantakan aku langsung aja tadi berapa lah apakah aku langsung aja berberes ya tadi mulai aku beres-beres barangnya dulu lalu ini aku bersihin meja meja makan ya sederaku semuanya ya aku beresin meja makan setelah itu nanti Buwin nanti langsung aja aku mau nyapu karena rumah aku ini sangat kotor banget ya sederaku semuanya ya maklum lah ya karena anakku masih pada balita masih kecil jadi ya kalau bermain itu memang Buwin sengaja ngajak mereka bermain itu di dalam rumah aja karena kalau waktunya puasa kayak gini kalau kita ajak main di luar rumah kan kadang menguras tenaga kan jadi Buwin ajak main di dalam rumah aja sederaku semuanya kayak gitu tapi ya gini akibatnya kalau bermain di dalam rumah itu ya rumahnya sejadinya agak berantakan dan agak kotor ini Buwin masih pakai baju sekolah ya sederak ya karena belum sempat ganti mau ganti itu udah nggak bisa aku langsung aja aku nyapu tuh kan kotorannya banyak banget kayak gini sebenernya Buwin tuh lagi-lagi Buwin udah pernah ngomong juga ya udah sering banget mendidik anak aku ketika ketika mereka makan ketika mereka maam jajan itu sudah Buwin bilang nah ayo dibuang sampahnya ke dalam tong sampahnya tapi ya namanya juga anak-anak ya kadang mereka itu ya kadang lupa terus kadang tuh apa males apa gimana jadinya sampahnya itu dibuang aja gitu langsung di tempatnya enggak di tempat sampah oke nggak papa no problem selama kita masih beri diberi sehat selama kita masih diberi kekuatan oleh Allah selama kita masih diberi umur yang panjang sama Allah ya nggak papa ya kita lakukan pekerjaan rumah tangga ini dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa ikhlas oke sudah tiba waktu zuhur Buwin itu Buwin tuh usahakan banget ya sederak ya ya ini kan buat kedisiplinan buat diri Buwin sendiri juga aku usahakan banget kalau udah mendengar adzan itu aku langsung aja aku sholat tuh sholat ya sholat apa aja Buwin usahakan sih tapi ya masih sering banyak yang bolong-bolong sih nah kalau anak-anak Alhamdulillah Buwin usahakan juga mereka mah sholat lima waktu di masjid kan tapi anak Buwin yang nomor satu yang nomor dua yaitu bahana sama karsa kalau yang masih kecil ini tadi lagi masih bobo sederhana kayak gitu loh sayangku nah nanti setelah sholat zuhur sholat zuhur biasanya Buwin itu aku biasanya istirahat dulu sebentar setelah sholat zuhur sholat zuhur kan jam 12 nanti sekitar jam Buwin istirahat jam 12 sampai jam 2 entah itu tidur apa cuma baring-baringan aja pokoknya aku istirahat dulu deh Nah setelah jam 2 siang Buwin langsung aja Buwin mau masak kali ini Buwin tuh masaknya Buwin tuh mau bikin sayur bayam lagi sama sambal sama tempe goreng dan ini buat takjil Buwin bikin dawat ya dawat-dawat ala Buwiwin sih ya dawat yang penting seger aja deh sebenarnya ini dawat ini seharusnya itu pakai gula merah segera ya tapi karena Buwin enggak punya gula merah ya udah aku pakai gula putih aja nggak apa-apa jangan lupa segera aku ditambahkan daun pandan ya biar baunya itu semerba wangi enak banget kayak gitu terus langsung aja kita aduk-aduk nanti kalau gula putihnya sudah mencair kan nanti ini baru kita masukin yang namanya itu adalah santan nah yang sebelah ini Buwin langsung aja masaknya barengan ya tadi masak sayur bayam di sampingnya itu nah udah mendidih banget dan gulanya udah larut Buwin langsung aja masukin santan santan instan ya sedere ya ini Buwin pakai merek yang itu langsung aja kita masukin semuanya santannya lalu kita aduk lagi kita aduk-aduk terus dari ya jangan ditinggal karena kalau ditinggal itu santannya bisa pecah dan kalau dawat itu menurut aku kalau santannya pecah itu rasanya kurang pas nah kita masukin cendolnya ini cendolnya sedikit banget seharusnya cendolnya itu dua bungkus deh ya karena yang satu udah dipuat mainan anak aku ya udah satu aja nggak apa-apa yang penting kuahnya banyak kan kita butuhin kuahnya ya biar seger kayak gitu kan nantikan ini nanti kalau sudah dingin kita masukin kulkas dulu sebelum berbuka nanti waktu buka kita keluarkan kita tambahkan es batu wow rasanya itu mantap jiwa enak banget oke sederah ini Buwin nggak bisa shooting semuanya ya semua masakanku apa aja karena Buwin kan sambil ngomong anak-anak jadinya nggak sempet nah ini udah matang semuanya masakanku sayur bayam ada dawat ada sambal terasi sama ada tempe dan ada juga ini anaknya buwin Kak Hana yang sudah lapar katanya oke terima kasih Assalamualaikum